Oke teman-teman jumpa lagi di PNOS Januari. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari Bang D. Bandrol. Pertanyaannya, Bang bagaimana caranya bikin 24V dengan baterai 6V memakai BMS? Oke jadi kali ini saya akan membuat baterai pack 24V baterai 6V memakai BMS lengkap dan juga jelas. Oke saksikan terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman jadi disini sudah saya siapkan baterai-baterainya ya. Ini ada 6 biji baterai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini baterai 3,7V. Kalau full itu sekitar 4 sampai 4,2V ya. Atau rata-ratanya 4,1V ya. Nah disini sudah ada 6 baterai dan kemudian sebuah BMS 6S. Nah seperti ini. Saya memakai yang 12 Ampere. Oke ya teman-teman seperti ini bentuknya. Sebelum nanti kita kesini, ini kan ada tuh, ada kodenya Bmin, B1, B2, B3, B4, B5, B+, dan B+, dan Bmin. Nah sebelum nanti kita kesini, saya akan merangkai dulu sebuah baterainya. Nah ini yang harus tahu dulu ya, cara merangkainya itu seperti apa. Nah disini, di dalam baterai ini ada kutub positif dan negatifnya. Nah ini semua posisinya masih positif. Nah seperti ini. Ini posisinya masih positif dan ini masih negatif. Untuk merangkai sebuah baterai 6S, ya. Baterai 6S. Nah ini secara seri ya. Jadi ini kita balik saja. Satu. Nah yang ini kita balik juga. Dan yang ini kita balik juga. Nah seperti ini. Cara penyambungannya, disini kan positif, ini negatif ya. Ini positif, negatif. Positif, negatif. Cara penyambungannya, yang pertama ini kan negatif ya. Ini positif. Positif digabung dengan negatif yang disini. Nah jadi ini disambung, di jumper. Boleh pakai kawat atau pakai kabel gitu ya. Terserah teman-teman. Ini positif, ini negatif. Dan kemudian disini, di jumper juga. Ini dan ini. Oke. Kemudian yang disini, ini dan ini. Ya. Terus ini dan ini. Kemudian ini dan ini. Oke ya teman-teman ya. Seperti itu cara penyambungannya. Oke saya akan coba sambung dulu. Supaya teman-teman lebih jelas. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini sudah saya jumper. Ini juga di bawah jumper ya. Ini di atas juga saya jumper. Nah jadi ini negatif ya. Jadi di jumper kesini positif dengan negatif. Nah ini juga sama di jumper. Ini di jumper ya. Ini di jumper dan kemudian ini di jumper. Nah di setiap pertemuan ini. Setiap nyamperan ini. Kita kasih kabel. Ini kita kasih kabel. Dan juga di bagian sini juga di kasih kabel. Ini di kasih kabel. Ini di kasih kabel. Dan ini di kasih kabel ya. Jadi seperti itu. Ya saya akan kasih kabel dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke jika sudah di kasih kabel semua. Nah ini dia kabelnya. Nah ini yang negatif ya. Ini yang positif akhir ya. Oke seperti ini. Dikasih kabel semua. Dan jika sudah seperti ini. Lanjut kita ke pemasangan BMS. Nah ini dia. Dalam BMS itu. Yang seperti tadi saya jelaskan. Ada B-min. Nah ini. Kemudian B1, B2. Ini B3. Ini B4. Nah ini ya. Ini B5. Ini B+. Ini P+. Dan P-min. Nah khusus untuk P-min dan P+. Ini untuk output. Ke beban. Dan juga untuk input charger. Oke jadi seperti ini. Ini yang bagian ujung ya. Ini yang bagian ujung yang gak di jumper. Dan ini yang di jumper. Ini di jumper ya. Ini di jumper. Ini di jumper. Dan ini di jumper. Dan ini yang ujung. Nah ini pas ke positif ya. Yang ujung. Dan ini yang negatif. Oke jadi ini kita kasih ini dulu. Kita kasih timah dulu untuk BMSnya. Supaya lebih mudah. Nanti saya akan pasang satu-satu ya teman-teman. Jangan khawatir. Kalau teman-teman menyimaknya. Pasti bisa ya. Masang baterai seperti ini. Lagipula ini sudah saya jelaskan ya. Untuk pemasangan baterai ini. Udah sering. Di pembuatan baterai BMS. 3S. 2S juga sama ya. Sama saja ya. Jika teman-teman masih kurang paham tentang yang ini. Silahkan dibuka-buka aja. Video yang. 2S. 3S. Cara penyambungannya hampir sama. Cuma bedanya deretan baterainya aja yang beda. Oke jadi yang ini. Yang bagian negatif. Kita pasang di bagian Bmin. Nah ini yang ada tulisan Bmin. Kita pasang di sini. Kita pasang di sebelah sini. Ini nanti di akhir video setelah uji coba akan saya rapihkan ya. Karena ini di deret seperti ini. Baterainya supaya teman-teman yang masih pemula bisa paham ya. Di bagian penyelidiran ini. Nah untuk di bagian ujung. Ini yang Min. Yang negatif. Masuk ke Bmin ya. Kemudian yang ini. Yang jumperan yang di atas ini. Ini kan Bmin ya. Ini jumperan di sini. Ini masuk ke B1. Masuk ke B1 yang sebelah sini. Ada tulisan B1. Oke kita pasang di sini. Oke selanjutnya di bagian yang bawah. Nah ini. Setelah sini kan nyambung ke sini ya. Nah bagian ini. Ini masuk ke B2. Nah sebelah sini. Ini masuk ke B2. Oke. Yang sini. Yang bagian sini. Ini secara berurutan ya teman-teman. Ini masuk ke B3. Nah B3 itu di sini. Di bawah sini. Oke. Di bagian sini. Seperti ini. Kemudian yang sebelah sini. Ini masuk ke B4. Yang di sini. Oke. Seperti ini. Kemudian yang sebelah sini. Ini kan udah ya sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini. Itu masuk ke B5. Nah sebelah sini. Ini masih agak berantakan. Gak apa-apa ya. Yang penting teman-teman paham ya. Cara pemasangannya. Nanti di akhir video akan saya rapihkan. Sesuai standar ya. Pemasangan baterai. Cuman ini untuk praktek. Jadi. Dijajar seperti ini. Supaya teman-teman paham ya. Nah tinggal yang terakhir. Nah ini yang terakhir. Ini masuk ke B+. Ya. Ini ujungnya ya. Ini ujung B-min. Ini ujung B+. Nah ini udah ada tulisnya. Ini yang plus. Yang tadi baterainya dibaliknya. Oke. Ini pasang ke sini. Ini sudah jadi untuk pemasangan baterai ke BMS-nya. Nah sekarang tinggal bagian output dan input charger. Oke kita sediakan dulu untuk kabelnya. Seperti ini. Untuk input dan output. Usahakan kabelnya merah dan hitam ya. Supaya lebih jelas. Tidak kelupaan ya. Kalau teman-teman ingat ya. Tidak masalah sih. Nah kalau bagian pemasangan sini. Ini karena berurutannya. Oke. Nah disini ada P-min dan P-plus ya. Jadi pasang di P-plus untuk warna merah. Kita pasang. Seperti ini. Dan yang ini kita pasang disini. Ini untuk negatifnya. Oke. Nah teman-teman sudah jadi ya. Jadi seperti ini cara pemasangannya. Cukup mudah kan teman-teman. Jadi seperti ini. Ya ini tinggal dirapih-rapihkan. Gampang lah ya. Oke. Saatnya kita coba ukur. Kita coba ukur ya. Pakai multitester. Atau kalau teman-teman punya polmeter ya boleh. Pakai polmeter saya pakai multitester saja. Ini kita geser dulu sini. Dan ini untuk outputnya. Oke kita pasang ini di bagian positif. Seperti ini. Dan ini untuk di bagian negatif. Kita pasang. Ini kita ukur. Nah. Disini sudah kelihatan ya. 24,66 volt. Jadi ini 24. Ini sudah benar untuk pemasangan BMS-nya. Dan ini sudah ke deteksi ya. Oke jadi seperti itu. Tukup mudah ya. Ini serangkai ya. Serangkai 6s. Ya 6s. Baterai 6s seperti ini. Oke cukup mudah kan teman-teman ya. Jadi ikuti saja. Sesuai di video ini. Kira teman-teman ingin. Kita merangkai baterai 6s ya. Atau 24 volt. Nah biasanya ini dipakai di 25 volt ya. Kalau ini penuh itu. Ya kemungkinan sampai 25 volt. Karena ini masih ada baterai yang berkurang. Nah untuk ngecasannya. Jadi langsung saja ke sini. Langsung charge ke sini saja ya. Di bagian sini. Ini sama input dan output. Oke ya teman-teman. Seperti itu cara pemasangan. Rangkaian baterai 6s. Lengkap dengan BMS-nya. Jadi bila ada pertanyaan. Silahkan teman-teman jangan langsungkan. Langsung saja tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini. Nah silahkan klik tombol subscribe ya. Supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Dan juga silahkan like. Jika teman-teman suka dengan video ini. Dan juga ingin menyimpannya. Oke cukup sekian untuk video kali ini. Dengan pemasangan BMS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!